Intro Oke teman-teman tadi kita sudah belajar tentang bagaimana jika unsur-unsur ini diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifatnya dan itu akan membentuk sebuah sistem periodik unsur nah kita sudah belajar tentang itu dan sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem periodik unsur kita akan membahas bagaimana sih simbol-simbol ini dituliskan karena kebayang ya kalau materinya ada banyak banget kalau nggak kita tuliskan dalam bentuk simbol ini sulit untuk mempelajarinya jadi kita kali ini akan belajar tentang penulisan simbol unsur dalam tabel periodik nah dalam penulisan simbol unsur ini tadi ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan nah yang pertama simbol ini dituliskan aturnya sudah baku jadi nggak bisa kita seenak jidat gitu ya mengubah simbolnya dari apa jadi apa kayak gitu dan penulisan ini sudah dibakukan kita menggunakan standar bahasa Yunani jadi contohnya misalnya kita memiliki gas hidrogen nah gas hidrogen ini kalau dalam bahasa yang digunakan itu masih hidrogen dan dalam penulisan simbolnya kita hanya menggunakan huruf paling depannya saja jadi misalnya untuk hidrogen itu kita hanya akan menuliskan huruf H saja contoh kedua misalnya kita punya unsur oksigen nah oksigen ini kita hanya mengambil huruf depannya saja yaitu huruf O atau contoh lain misalnya gas klor kalau dalam pembahasannya digunakan klor ya C H L O R ini kita menuliskannya bukan C karena ada unsur lain yang simbolnya C maka kita tuliskan dengan C L klor jadi dengan menggunakan dua huruf konsonannya atau contoh lain misalnya ada sulfur sulfur ini disimbolkan dengan huruf S atau misalnya logam natrium itu dituliskan dengan bukan N kalau N itu nitrogen ya jadi sudah ada beberapa ini berdasarkan kesepakatan nah secara sederhana teman-teman nanti akan menemukan bahwa unsur-unsur ini itu akan disimbolkan kemudian simbol-simbol ini akan dimasukkan ke dalam tabel periodik unsur seperti yang seperti ini nah disini teman-teman sudah bisa melihat ada banyak sekali dan ini adalah unsur-unsur yang ditemukan sampai sejauh ini ditemukan ada sekian banyak unsur dan semuanya disimbolkan dengan huruf-huruf tertentu ke depan kita akan menggunakan simbol-simbol ini dalam penulisan reaksi-reaksi kimia atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan lainnya jadi simbol ini memang gak perlu kalian hafal ya tapi kalian cukup perlu tahu aja bahwa oh simbolnya itu hidrogen itu H litium itu Li, berylium itu Be dan seterusnya tapi pada intinya kalian gak harus menghafal ini semua dan saya yakin lama-kelamaan kalau kalian semakin sering berinteraksi dengan sistem tabel periodik unsur kalian akan hafal dengan sendirinya oke nah lebih lanjut lagi teman-teman dalam sistem periodik unsur ini kita juga akan kita juga akan memperhatikan identitas dari setiap unsur ini tadi jadi misalnya seperti hidrogen ini ternyata ada beberapa komponen lain yang juga harus kita tuliskan dalam tabel periodik unsur dan beberapa hal yang kita harus tuliskan itu antara lain yang pertama itu kita harus menuliskan ada yang namanya nomor atom ada yang namanya nomor atom jadi untuk memudahkan untuk memudahkan penulisan atau memudahkan identifikasi kita akan menuliskan nomor atom setiap unsur jadi setiap unsur itu punya nomor atomnya masing-masing seperti misalnya hidrogen hidrogen itu milik nomor atom tersendiri dan hidrogen itu nomor atomnya adalah 1 nah nomor atom ini kita tuliskan di sebelah kiri bawah jadi kalau teman-teman perhatikan kita menuliskan nomor atom itu di sebelah kiri bawah dari simbol unsurnya contoh lain misalnya untuk gas helium simbolnya adalah HE dan HE ini memiliki nomor atom 2 kita tuliskannya di sebelah kiri bawah ada yang bertanya kak kenapa kok H itu 1 kok helium itu 2 ini sudah kesepakatan jadi berdasarkan kesepakatan para ilmuwan internasional IUPAC sudah menetapkan bahwa penomoran ini harus seperti itu jadi kalian gak boleh ya saya nak jidat nanti gue ubah kak helium kayaknya lebih bagus kalau 1 deh nah itu ngaco jadi gak boleh harus sesuai dengan penomoran yang ada dan penomoran ini nanti didasarkan pada jumlah elektron setiap unsur setiap atom ya jadi misalnya hidrogen dia cuma punya 1 elektron nomornya 1 helium punya 2 nomornya 2 dan seterusnya nah itu hal pertama nomor atom hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah nomor masa jadi kalau yang pertama tadi itu kaitannya dengan banyaknya elektron kalau nomor masa ini kaitannya dengan masa jadi setiap atom itu punya masanya tersendiri dan masanya beda-beda mau hidrogen, mau helium itu masanya berbeda atau karbon dan seterusnya masanya berbeda maka dari itu untuk memudahkan jadi harus disertakan nomor masa pada setiap simbol unsur ini tadi misalnya seperti hidrogen dia punya nomor masa 1 ya jadi dituliskan 1 tapi di sebelah di sebelah kiri atas jadi bayangnya jadi kalau untuk nomor masa dituliskannya di sebelah kiri atas contoh kedua misalnya seperti helium helium itu nomor masanya 4 ya jadi harus nah dituliskan di sebelah kiri atas Kak kok tau Kak hidrogen itu 1 helium itu 4 ya karena saya udah pal yang jelas kalian gak pernah pal ya kalian bisa lihat nanti di tabli periodik angka-angkanya adalah seperti ini dan ini angkanya eksak kalian gak bisa ngubah saya nangkanya sendiri ini sudah ada aturannya nah jadi dari sini teman-teman bisa disimpulkan bahwa ketika kita mau menuliskan tentang simbol dari suatu unsur misalnya kita tadi ya punya suatu unsur katakan kita punya X ya penulisan nomor atom nomor atom itu harus ada di sebelah kiri bawah ya dan nomor masanya harus dituliskan di sebelah kiri atas jadi Nm itu adalah nomor masa yang berkaitan dengan masa dari suatu unsur dan yang nomor atom itu berkaitan dengan banyaknya elektron oke di tabli periodik kalian akan menemukan bahwa nomor masa dan nomor atom ini akan tercantum di sebelah sini jadi kalian akan melihat disini ada nomor atomnya dan disini akan ada nomor masanya untuk setiap unsur oke jadi kembali lagi kesini kita dapat simpulkan bahwa untuk menuliskan simbol suatu unsur harus dituliskan dengan satu buah huruf paling depan atau dua huruf paling depan yang berkaitan dan harus ditentukan nomor masa dan nomor atomnya nomor masa sebelah atas dan nomor atom di sebelah kiri bawah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati